Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini Ada usulan ya jabatan presiden itu jadi tiga periode Nah khususnya sekarang adalah Pak Presiden Jokowi Jokowi Dodong diusulkan untuk menjadi tiga periode Maka ada Jokro ya yang kemudian mengusulkan ya deklarasi untuk percalaan presiden berikutnya adalah Pak Jokowi Dodong Nah kemudian ditambahi wakilnya harus dengan Prabowo Nah jadi Jokro itu mengusung Jokowi dan Prabowo Banyak kemudian yang menganggap ini wah ini gak bisa dong gak sesuai amanat konstitusi Tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen empat kali itu ya Karena disitu hanya maksimal adalah dua kali jabatan ya untuk presiden Tidak sesuai dengan semangat reformasi ya Ya bagaimanapun juga ya ini pro dan kontra Tapi buktinya ada saja yang mengusulkan seperti itu ya Nah apakah kemudian orang tidak boleh usul seperti itu tentu saja boleh saja Saat ini tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional Tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Ya memang sekarang tapi mungkin tahun depan ada perubahan amandemen ya Ya kemudian bisa jadi tiga periode bisa jadi kan Sekarang saat sekarang memang tidak bisa ya Tapi siapa tahu ya kan siapa tahu ya Tapi disini para mirsa kita akan melihat bahwa Tujuannya adalah waktu itu di amandemen ya Supaya tidak terjadi kekuasaan yang berkepanjangan ya Maksudnya sampai berkali-kali dibatasi hanya dua kali periode berturut-turut Nah disini kita lihat juga Kalau kira-kira nih misalnya ya Meskipun kalau secara survei ya 52 persen yang disurvei itu Tidak mau apalagi yang kemudian pendidikannya tinggi Itu tidak mau ada masa jabatan presiden menjadi tiga periode Saya tidak nyebut Pak Jokowi Karena memang yang sekarang adalah Pak Jokowi yang menjadi presiden Meskipun nanti kalau surveinya 10 tahun lagi ya Presidennya siapa tidak tahu ya Apakah juga seperti itu ya Sama karena bukan masalah Pak Jokowi nya Tapi memang rata-rata semangat reformasi Ya itu adalah bagaimana undang-undang dasar itu membatasi hanya dua kali saja Nah sekarang para mirsa Kalau misalnya surveinya seperti itu Ya kan surveinya seperti itu Tapi bisa tidak sih kalau survei itu diluaskan lagi skopnya Ya kemudian orang-orang yang diambil lah Yang mungkin pendidikannya bukan yang tinggi Yang mungkin yang dasar Yang apa bisa nggak Mereka puas nggak dengan kinerja Jokowi Sehingga muncul atau kalau ditanyakan ya Mau nggak Pak Jokowi sekali lagi gitu ya Periodenya Mungkin bisa jadi bisa Ya karena Masih kemungkinan Lagi pula Kita juga jangan gegabah bahwa ini inkonstitusional Tidak sesuai dengan amanat undang-undang dasar Tetapi apa Ini kan memang saat sekarang belum Tapi untuk tahun depan mungkin bisa jadi bisa Apa Urgensinya Begini Mengubah atau mengamanan undang-undang dasar 1945 Itu tidak semudah yang dibayangkan Itu harus melalui MPR Sedangkan MPR itu adalah gabungan antara DPR dan DPD DPR ini adalah mewakili kendaraannya adalah partai Kalau DPD adalah daerah Apa namanya Perwakilannya adalah berdasarkan wilayah Daerah Nah DPR dan DPD Disinilah kemudian Kita lihat Bahwa Ketika DPR dan DPD Berkumpul rapat Maka menjadi MPR Ini ya Ini harus dipahami bersama MPR Kemudian Bisa punya Mengubah Amandemen Tapi Yakin nggak sih Kalau ide ini digulirkan di DPR dan DPD Bisa kemungkinan Amandemen Ini sangat susah sekali Sangat susah sekali Karena apa Karena sebenarnya fungsi MPR tidak Gimana ya Tidak seperti yang dulu Sebelum Misalnya sebelum Di amandemen ya Kalau dulu DPR Plus yang lain-lain-lain Itu MPR Ya sangat Diangkat dan diturunkan Presiden turun oleh MPR Tapi sekarang tidak bisa Ya presiden langsung dipilih oleh rakyat Sehingga Untuk kemudian wakil-wakil rakyat ini Ya mau Untuk Mengamandemen Dengan dasar Dan plus DPD Yang wakil rakyat dari sisi Daerah Ya Ini juga Belum tentu Semua daerah di Indonesia Mau Nah inilah yang kemudian Usul ini Ya Mohon jangan kemudian Dianggap Sesuatu yang Inkonstitusional Apa Iya saat ini belum Tapi Seandainya terjadi pun Untuk amandemen Bahwa Apa namanya Presiden itu Menjadi Tiga periode Urgensinya apa Kenapa kok Waktu itu dibutuskan Cuma dua kali periode maksimal Nah kalau tiga Urgensinya apa Tiga itu Nah disinilah Pak Ramirsa ya Jadi kalau menanggapi Isu-isu seperti ini Sebenarnya adalah Bahkan yang Dari relawan Jokowi sendiri Itu mengatakan Oh kami tidak kenal Siapa itu Jokpro Kalau misalnya Pak Jokowi sendiri Ya Itu mengatakan Menolak Usulan Tiga kali periode Presiden Kalaupun Pak Jokowi Misalnya Berkeinginan atau mau Pasti kami yang lebih Dulu-duluan tahu Gitu loh ya Nah ini yang kemudian Para pemirsa ya Sudah dijelaskan oleh Pak Fajrul Rahman ya Bahwa Tidak ada keinginan Presiden itu menjadi Tiga periode Nah Seandainya nanti Undang-undang itu Undang-undang dasar Bisa meloloskan Amandemen Presiden menjadi Tiga periode Berarti bukan keinginan Jokowi Para pemirsa ya Bukan keinginan Pak Jokowi Dodo Karena beliau sudah Mengatakan dua kali Tidak akan Menyetujui Untuk tiga periode Berarti itu keinginan siapa Keinginan MPR Nah Keinginan MPR berarti MPR terdiri dari DPR dan DPD DPR itu adalah Kendaraan yang melalui Apa Partai DPD melalui Daerah Berarti Mungkin Kalau misalnya terjadi ya Misalnya nih kita berkhayal nih Terjadi Mayoritas seluruh DPD yang mewakili Apa namanya Daerah Setuju Ya Mayoritas yang mewakili partai Ya Kendaraan yang melalui partai Ya Di DPR Itu setuju Ya jadi partai-partai itu setuju Bahwa Tambah Daerah-daerah juga setuju Nah Jadilah Amandemen itu Tapi apakah itu terjadi Ya kita tidak tahu Gitu loh Makanya Usulan seperti ini Sebenarnya Pemilu masih 2024 Ya 2024 Tetapi Kalau misalnya Gagasan ini Diuji ke publik Dilihat Ya Itu menarik sebenarnya Menarik Ya Anda bisalah ngobrol dengan Banyak orang Tentang rencana seperti ini Gagasan seperti ini Tapi saya rasa Plus minus ya Artinya kalau memang Jokowi bisa melanjutkan Ya Tiga periode Atau bisa jadi Amandemennya Diubah Tapi tidak pada periode ini Yaitu pada periode berikutnya Nah bisa jadi Berarti kan Jokowi tetap gak bisa Apa Diketok palu sekarang Terus nanti Pemilu berikutnya Pak Jokowi bisa Itu bisa juga Ya kan Masih banyak kemungkinan lah Mungkin positifnya Atau plusnya Adalah bahwa Pergamberan kerja Pak Jokowi Yang rata-rata Menyasar kepada Infrastruktur Itu akan bisa diselesaikan Ya Tapi minusnya Minusnya mungkin ya Publik ya Apa ya Melihat bahwa Ini adalah Keinginan Pak Jokowi sendiri Padahal kalau kita lihat Jadi bukan Keinginan Pak Jokowi Adalah keinginan Daripada DPR dan DPD Yang bersatu Menjadi MPR Nah ini Ini harus memang Kalau menurut saya Isu ini Ditanggapi gak apa-apa Biasa saja Artinya Ketika ada yang miskin Seperti ini Kemudian masyarakat Bagaimana Ternyata banyak yang Tidak setuju Tadi menurut survei ya Itu ada 52% Tidak setuju Bahwa ada Jokowi Tiga periode Nah misalnya Kita ambil 40% Berarti Misalnya setuju gitu ya Atau 30% Setuju berarti Masyarakat masih ada yang Mungkin Menginginkan seperti itu Tapi intinya adalah DMPR Jangan sekali-kali Kemudian Adanya tiga periode ini Adalah keinginan Presiden Presiden Tidak bisa Berkuasa Sangat ya Sini sudah Beda sekarang ya Dikit-dikit yang disalahkan Presiden Oh tidak bisa Ini ada DPR DPR juga harus Mengkelirkan dong Oh tidak bisa Ini kekuatan Presiden Tidak sebesar dahulu Sekarang juga sudah dibagi oleh Dengan DPR Terus kemudian Dengan yang lain Tidak bisa Tidak bisa seperti itu Maka Ini menarik Para pesa Kalau kita lihat Bagaimana Apakah masyarakat Sudah tahu Akan ada Prosesnya Untuk menjadi keberadaan Seperti itu Atau masyarakat Hanya menginginkan Hanya Apa ya Berhayal saja Sekali lagi lah Atau masyarakat Sebenarnya ya Cuek gitu Atau masyarakat Sebenarnya tidak menginginkan Dan menginginkan Pemimpin atau Presiden Cuma dua kali Periode saja Nah itu yang Terus Nah bagaimana dengan Anda Para pemirsa Apakah Anda setuju Bahwa Masa jabatan Presiden Itu menjadi Maksimal Tiga Periode Bisa berturut-turut Terima kasih Menjadi cerdas adalah pilihan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih